You'll have to leave Transylvania immediately. Yes, sir. I will give it my full attention. I am Draco. Welcome to my home. Dan untuk mengenang masa-masa tersebut, kali ini kita akan membahas film berjudul Bram Stoker Dracula yang dirilis tahun 1992. Film ini dibintangi banyak aktor ternama seperti Keanu Reeves, Anthony Hopkins, bahkan Gary Oldman yang berperan sebagai Dracula. Kisah Dracula itu sendiri sebenarnya terinspirasi oleh sosok pangeran yang haus darah di dunia nyata, yaitu pangeran Vlad III dari Velakia yang terkenal dengan julukan Vlad the Impaler atau si penyula, yang artinya orang yang suka menyiksa dengan kejam. Itulah kenapa Vlad III diculuki sebagai manusia haus darah yang kemudian terciptalah karakter Dracula ini. Vlad III lahir tahun 1431 di Transylvania, kawasan pegunungan di Romania. Ayahnya adalah Vlad II bernama Dracul yang berarti naga berkat keterlibatannya di Order of the Dragon, yaitu Orde Militer Kristen yang didukung ke Kaisaran Suci Romawi. Sedangkan di Romania sendiri ada sebuah kastil yang disebut dengan Kastil Dracula, yang memang sengaja diberi nama demikian untuk menarik minat wisatawan. Nah, kalau di zaman sekarang, makhluk penghisap darah sebenarnya lebih cocok di sandang para koruptor. Mereka itu adalah Dracula sejati, para oknum yang gemar menghisap duit rakyat dan hidup di tengah-tengah masyarakat dunia. Selayaknya Dracula yang dikutuk haus darah sepanjang hidupnya, mereka juga dikutuk tidak akan pernah puas sebanyak apapun harta yang mereka miliki. Jadi cukup intronya, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Kisah bermula di tahun 1462. Kala itu, Konstantinopel jatuh ke tangan Kekaisaran Turki, yang kemudian raksasa Empire tersebut memperluas daerah jacahannya hingga benua Eropa. Di tengah peperangan yang berkecamu, seorang kesatria yaitu Pangeran Dracula memutuskan akan membawa seluruh pasukannya melawan Turki Empire. Sang Pangeran juga dikenal sebagai penjaga salib gereja di Transylvania, seorang manusia biasa dan merupakan kesatria dari Ordo Suci Naga. Namun, menjelang hari pertempuran, calon istrinya yaitu Putri Elisabetha khawatir kalau Sang Pangeran akan kesulitan melawan kekuatan besar kerajaan Turki yang bisa saja menewaskan dirinya. Tapi siapa sangka pasukan Turki hanya menang jumlah tapi tidak dengan keahlian berperang, yang pada akhirnya Dracula bersama pasukannya berhasil meraih kemenangan besar. Akan tetapi, seorang prajurit Turki diam-diam menyelinap ke dalam kastil, membawa berita palsu tentang kematian Dracula, yang membuat Elisabetha patah hati kemudian bunuh diri. Seorang pendeta menunjukkan surat wasiat terakhirnya yang mengatakan hidupnya itu tidak berarti tanpa sang pangeran. Lebih baik mati menyusulnya dan berharap Tuhan akan mempersatukan mereka di surga. Namun sang pendeta mengutuk perbuatan Elisabetha, karena bunuh diri sangat dilarang dalam ajaran agama. Kematian Elisabetha membuat Dracula kehilangan kendali. Ia sangat marah lalu mempertanyakan pendeta apakah ini balasan setelah sekian lama membela gereja. Dracula pun menyatakan kekafirannya dan tidak lagi percaya dengan Tuhan. Dia akan membalas dendam pada semua orang lalu menusuk salib besar di hadapannya. Tanpa disangka salib itu mengeluarkan darah. Dracula meminumnya lalu bersumpah bahwa keabadian akan menjadi miliknya. Sejak saat itulah sang pangeran berubah menjadi tak terkalahkan lalu menghabisi semua musuh-musuhnya dengan sangat kejam. Namun seiring berjalannya waktu, sejarah menjadi cerita, cerita menjadi legenda dan legenda pun menjadi mitos. Sin kemudian pindah ke sebuah kantor notaris di London tahun 1897. Seorang pengacara muda, Jonathan Harker, ditugaskan pergi ke Transylvania, Rumania untuk bertemu seorang klien bernama Count Dracula. Kliennya tersebut ingin membeli sebidang tanah di pusat kota London tapi sudah lama enggak agak urus. Karena rupa-rupanya, pengacara yang ia kirim sebelumnya yaitu Renfield mendadak menjadi gila setelah berbulan-bulan tidak kembali dari sana. Ia selalu mengatakan halal aneh bahwa ia sedang menunggu kebanggitan tuannya. Renfield juga dijanjikan keabadian serta imbalan pasokan serangga untuk ia konsumsi sebagai hadiah atas kesetiaannya. Ada yang bilang Renfield ini menjadi gila karena dibutakan keserakahan, serta ingin menguasai tanah itu untuk dirinya sendiri. Dan kini, Renfield ditahan di penjara rumah sakit jiwa demi keamanan. Jika Jonathan bisa segera menyelesaikan transaksi jual-beli tersebut, bukan hanya uang komisi yang ia dapat tapi banyak pekerjaan menantinya. Tapi calon istrinya bernama Mina malah bersedih. Karena dalam waktu dekat mereka itu akan menikah. Jonathan berjanji akan selalu mengirim surat. Saat lagi pula, mereka bisa menikah setelah kembali dari Transylvania. Tapi kalau menurut Mimin Zihya, sebelum Jonathan itu berangkat, sebaiknya mereka itu ijep kabul di KUA terlebih dahulu daripada Mina di gondol laki-laki lain. Tapi ya, sudahlah. Dan singkat cerita, tanggal 25 Mei 1897, Jonathan pergi ke Transylvania naik kereta api. Alamat tujuan berada di pegunungan Carpacian, salah satu tempat paling sunyi di benua Eropa. Dalam suratnya, Dracula itu sangat mengharapkan kedatangannya. Dracula berjanji, Jonathan akan menikmati masa tinggal di tanahnya yang indah. Sampai stasiun, Jonathan melanjutkan perjalanan menggunakan kereta kuda. Tapi ia hanya diantar sampai perbatasan jalan utama, karena tidak ada yang berani melewati jalan menuju kastil. Rumor mengatakan, tempat ini terkutuk dan banyak iblis berkeliaran. Lalu salah satu penumpang memberikan kalung salib untuknya berjaga-jaga. Tak lama kemudian, muncul kereta kuda misterius yang sepertinya telah disiapkan Dracula untuk menjemputnya. Sampai di kastil, Dracula minta Jonathan tidak perlu sungkan dan anggap aja rumah sendiri. Bahkan ia sudah menyiapkan hidangan makan malam. Lalu Jonathan bertanya, apakah pria muda dalam lukisan itu adalah dirinya? Ia begitu tampan, gagah, dan sangat berwibawa. Dracula menyebut ia adalah nenek moyangnya, sang penjaga gereja di kala dunia dilanda kekacauan. Namun, hari-hari berperang telah berakhir. Darah menjadi sangat berharga saat ini. Bahkan, ketika Dracula menggoreskan pedang ke tangannya, tangan itu tidak mengeluarkan darah sama sekali. Selesai makan malam, Jonathan memberikan beberapa dokumen jual-beli untuk ditanda tangani. Dracula pun memuji Jonathan karena bekerja dengan baik tidak seperti rekannya yang bernama Renfield. Tapi, ada satu hal yang membuat Jonathan penasaran. Apa yang membuatnya tertarik membeli properti di tengah kota London yang merupakan biara terbengkalai dan angker. Sebenarnya, alasannya itu ya cukup sederhana. Ia ingin tinggal di London untuk sementara waktu. Sudah lama, ia tuh gak jalan-jalan di tengah keramaian orang-orang dan siapa tahu di kota ia bisa menemukan janda kembang untuk dinikahi. Ketika Dracula melihat kalung fotomina tergeletak di meja, ia menyebut Jonathan adalah pria paling beruntung di seluruh dunia. Dahulu kala, ia pernah akan menikah. Tapi sayangnya, wanita yang ia cintai bunuh diri lalu menjatuhkannya ke dalam kesengsaraan dunia. Lalu sang pangeran minta Jonathan tinggal di kastil ini selama satu bulan ke depan. Ada banyak hal yang ingin ia tunjukkan sekalian ngajarin bahasa Inggris padanya. Jonathan sebenarnya gak mau, tapi sang pangeran menatap tajam ke arahnya yang menandakan dirinya itu tidak menerima penolakan. Apa boleh buat, Jonathan terpaksa menuruti keinginannya. Lagi pula, ia masih bisa menulis surat dan meminta salah satu pelayan Dracula mengirim surat itu ke kantor pos terdekat. Selama Jonathan pergi, Mina tinggal di rumah Lucy. Dia ini adalah putri bangsawan sekaligus sahabatnya. Meski sebenarnya, Jonathan itu lebih suka kalau Mina tinggal di kontrakan. Karena jika terbiasa tinggal di rumah mewah, ia takut Mina gak bahagia ketika menjadi istri seorang pegawai biasa. Tapi ya mau gimana lagi, Mina tentu saja gak bisa nolak. Karena sejak kecil mereka itu udah bersahabat baik. Dan Lucy tidak keberatan dengan dirinya yang hanya bekerja sebagai guru agama. Ketika Mina sedang menulis surat, tanpa sengaja Lucy itu menemukan buku kamasutra tergeletak di mejanya. Lucy pun menggoda Mina. Kenapa harus repot-repot membaca buku? Karena setelah menikah, semua akan berjalan secara alami. Belakangan ini, Lucy juga sering bermimpi didatangin cowok dan selalu mendengar suara bisikan yang membuatnya tidak bisa menahan diri. Malam itu, Lucy dan Mina pergi ke sebuah pesta dansa. Selain putri seorang bangsawan, Lucy adalah sosok gadis ceria dan penggoda. Jadi gak heran kalau banyak pria menyukainya. Hal tersebut kadang membuat Mina cemburu, berharap bisa secantik Lucy dan banyak pria memujanya. Namun tiba-tiba, Mina mendengar suara misterius dalam bahasa Roma memanggil dirinya. Mina seperti mengenal suara itu, tapi entah di mana ia tidak bisa mengingatnya. Oke, sekarang kita pindah ke rumah sakit jiwa di mana Renfield dirawat. Sebelum ia pergi ke Transylvania, Renfield ini adalah seorang pengacara sukses sekaligus anggota klub terhormat. Tapi kini ia hanyalah pria gila yang terobsesi dengan darah. Bahkan ia menolak makan nasi dan lebih memilih makan serangga atau sejenisnya. Dr. Jack, orang yang menanganinya pun menyebutnya menjijikan. Bahkan ia bosan mendengar perkataannya yang menyebut kalau tuannya akan datang ke sini membebaskannya. Karena gak terima, Renfield menggigit lehernya. Lima hari sejak meninggalkan kota, Jonathan menulis surat pada Mina memberitahu kalau mereka harus menunda pernikahan. Ia berharap Mina itu mau sabar menunggu. Tapi ada satu hal yang membuatnya takut di kastil ini, yaitu ketika Dracula melihat wajah Mina. Seakan dirinya punya bagian untuk memainkan peran dalam cerita yang tidak ia ketahui sama sekali. Saat bercukur, tanpa sengaja Jonathan melukai lehernya. Darah itu pun tercium Dracula yang tiba-tiba tanpa suara dan ketukan pintu, Dracula sudah berdiri di belakangnya. Lalu ia meminta alat cukur itu dengan alasan ingin membersihkannya. Padahal diam-diam ia menjilat darah tersebut. Dan ketika ingin membantunya bercukur, Dracula tanpa sengaja melihat kalung salib yang membuatnya ketakutan. Dracula minta Jonathan membuang benda itu. Tempat ini tidak membutuhkan benda semacam itu, lalu keluar kamar. Jonathan pun heran dengan sikapnya. Bukankah Dracula adalah seorang penjaga salib, lalu kenapa ia begitu ketakutan? Sejak datang ke tempat ini, Jonathan merasa tempat ini memang dikutuk. Ketika baru datang, ia melihat api biru melayang-layang di udara. Serigala malam berkeliaran dan hal-hal mengerikan lainnya. Bahkan ketika melihat pemandangan di luar jendela, ia kerap kali melihat Dracula merayap di dinding kastil layaknya Spider-Man. Selesai beres-beres, Jonathan berkeliling kastil. Sampai di sebuah kamar kosong, Jonathan mendengar suara bisikan memintanya berbaring di atas ranjang. Lalu muncul tiga wanita cantik menggodanya. Wanita-wanita itu tentu saja adalah peliharaan sang Dracula, yang kemudian menggigit Jonathan lalu menghisap darahnya hingga membuatnya lemas. Namun tiba-tiba sang pangeran masuk ke dalam. Para wanita penghisap darah itu pun ketakutan. Dracula memperingatkan kalau Jonathan adalah miliknya. Sebagai gantinya, Dracula memberi para wanita itu bayi merah yang baru saja ia culik dari orang tuanya. Hari berikutnya, area kastil disibukkan dengan aktivitas para tukang. Mereka menggali tanah di sekitar kastil kemudian memasukkannya ke dalam peti. Usut punya usut, tanah itu akan dikirim ke tanah kosong di London yang dibeli Dracula sebelumnya. Tanpa tanah-tanah tersebut, Dracula akan menjadi lemah di tanah orang asing. Semuanya baik-baik di sini. Menjadi gelisah karena satu persatu dari mereka menghilang. Yang membuat mereka yakin bahwa mereka itu membawa sesuatu yang mengerikan tanpa tahu apa isi di dalam peti tersebut. Yang tentu saja adalah sang pangeran. Setiap malam, Dracula keluar dari petinya menyerang kru kemudian menghisap darahnya untuk memperpanjang hidupnya. Ketika kapal sampai pelabuhan, Dracula keluar dari peti lalu mendatangi Lucy. Sosok yang sering hadir dalam mimpi Lucy ternyata gak lain adalah Dracula yang sengaja mempengaruhi pikirannya. Darah dari seorang wanita penggoda rasanya itu lebih enak. Karena itu Dracula memilih Lucy untuk dijadikan mangsanya. Melihat sahabatnya tidak ada di kamar, Mina mencarinya. Dan alangkah terkejutnya ia melihat Lucy digigit manusia serigala. Ketika Dracula melihat Mina, ia menyadari kalau wanita yang ia lihat adalah calon istri Jonathan yang sangat mirip dengan Elisabetha lalu kabur entah kemana. Setelah dirasa aman, Mina membawa Lucy masuk ke dalam rumah. Lucy berkata kalau ia tidak ingat apapun. Semua terasa seperti mimpi dan tubuhnya itu berjalan sendiri saat suara misterius itu memanggilnya. Esok harinya, 50 peti berisi tanah diangkut ke biara kosong milik Dracula. Dan setelah orang-orang pergi, Dracula pun keluar dari petinya. Menjadi vampir berusia ratusan tahun tidak menjadikan Dracula takut akan sinar matahari. Hanya saja ia tidak bisa berkeliaran dalam waktu yang lama karena kekuatannya akan melemah. Karena itulah yang membutuhkan tanah kelahirannya untuk mengembalikan kekuatannya. Dracula kemudian berkeliling kota mencari di mana keberadaan Mina lalu merancang strategi berkenalan. Layaknya remaja zaman sekarang, Dracula sengaja menabrakkan diri lalu meminta maaf. Dan ternyata metode perkenalan semacam ini juga berlaku pada seorang vampir berusia 500 tahun. Akan tetapi, perkenalan pertama terkadang tidak selalu mengesankan. Terlihat ekspresi Mina begitu dingin lalu meninggalkannya. Padahal, Dracula itu hanya minta ditunjukkan jalan karena tersesat. Tapi meski begitu, Dracula tidak menyerah. Sikap dan tutur bahasanya yang begitu halus akhirnya meluluhkan hati Mina. Dracula pun memperkenalkan diri kalau dia adalah pangeran Vlad ketiga. Ia sangat terhormat bisa bertemu dengan wanita cantik seperti dirinya. Dan setelah itu, Mina mengantar Vlad kemanapun ia ingin pergi. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu, sang pangeran ini diperankan oleh Gary Oldman. Yang nantinya, setelah tobat jadi vampir, beliau berganti nama menjadi gendon lalu bekerja di Gotham Police Department. Malam itu, Dr. Jack datang ke rumah untuk memeriksa kondisi Lucy. Setelah kejadian yang ia alami, pendengarannya itu menjadi sangat tajam. Tapi sejak saat itu juga, Lucy seringkali bermimpi buruk. Ia sering mendengar bisikan-bisikan memanggilnya hingga membuatnya kesulitan bernafas. Namun, setelah diperiksa, Jack tidak menemukan tanda-tanda penyakit apapun. Dengan banyaknya fenomena misterius belakangan ini, Jack menyarankan agar mereka memanggil dukun bernama Van Helsing, ahli metafisika dan seorang filsuf. Van Helsing adalah guru sekaligus mentornya dan mengetahui lebih banyak tentang penyakit tidak jelas. Sementara di kota, Vlad dan Mina mendatangi pasar malam. Lalu di tempat sepi, Vlad menidurkan Mina ingin menggigit lehernya. Tapi mendadak, sang Dracula itu merasa kasihan. Lalu terdengar kericuhan di luar yang disebabkan orang-orang berteriak karena ada serigala lepas. Dracula pun menghampiri serigala itu, lalu berbicara dalam bahasa Roma yang membuat serigala itu menjadi jina. Hal itu pun membuat Mina terkesan dengan sang pangeran. Pria yang bisa menalukan serigala adalah pria sejati. Bahkan, Mina tidak keberatan diantar pulang sampai ke rumah. Lalu di sebuah kelas, Profesor Van Helsing sedang mengajarkan mahasiswanya tentang kelelawar penghisap darah. Kelelawar vampir membutuhkan darah segar setidaknya 10 kali dari berat tubuhnya per hari atau sel darahnya sendiri akan mati. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di dunia nyata, kelelawar vampir ini memang benar-benar ada. Belum diketahui secara pasti kenapa kelelawar vampir menghisap darah. Tapi para ahli menduga kalau kelelawar jenis tersebut telah mengembangkan sejumlah adaptasi fisiologis dan perilaku hanya untuk mengkonsumsi darah. Gaya hidup seperti ini disebut Sanguivora. Nah, kalau spesies yang mengembangkan adaptasi fisiologis dan perilaku mengkonsumsi duit haram itu disebut dengan Korupsifora. Oke, kita kembali ke kastil. Sejak Dracula pergi ke London, Jonathan ditinggal bersama wanita-wanita vampir yang terus-terusan menghisap darahnya. Agar Jonathan itu lemah dan tidak keluyuran kemana-mana. Tapi saat berkeliling, Jonathan menemukan saluran pembuangan air di bawah kastil. Saluran itu pasti terhubung keluar dan ia berencana kabur melalui saluran tersebut. Singkat cerita, setelah mendapat panggilan darurat, Abraham Van Helsing pun datang ke London. Baru juga sampai, ia terkejut mendengar teriakan Lucy yang ternyata si Dracula lagi-lagi datang menghisap darahnya. Tapi ketika Sang Dukun hendak masuk ke kamar, vampir itu buru-buru pergi. Saat memeriksa Lucy, Van Helsing melihat gigitan aneh di lehernya. Yang membuat Lucy kehilangan banyak darah dan harus segera mendapatkan pendonor. Tanpa pikir panjang, Jack minta tunangan Lucy, yaitu Arthur mendonorkan darahnya. Jika tidak, calon istrinya itu akan meninggal dunia. Berdasar kasus yang sering Van Helsing temukan, luka di leher Lucy bukanlah luka biasa. Tapi disebabkan makhluk jadi-jadian. Mati tapi tidak mati dan makhluk itu benar-benar ada di dunia nyata. Semua korbannya meninggal kehabisan darah. Hanya saja hingga sampai saat ini, ia belum bisa memastikan makhluk apa yang menyerang Lucy. Hari berganti hari, Mina kerap menghabiskan malam bersama sang pangeran. Seakan lupa bahwa ia itu sudah punya tunangan. Apalagi sang pangeran sangat lihai berkata-kata dan jauh lebih romantis dibandingkan Jonathan sekalipun. Ketika Dracula mencoba menggambarkan kastil di mana ia tinggal, pikiran Mina menyatu dengannya. Hal tersebut membuat Mina terhubung dengan masa lalunya. Ia melihat sebuah kastil di atas penggunungan indah serta suara-suara yang sering hadir di dalam mimpinya. Tapi tempat itu menyimpan kisah pilu, yaitu meninggalnya sang putri karena bunuh diri. Ingatan tersebut membuat Mina menangis. Sang pangeran pun menyeka air matanya dan seketika tetesan air mata itu berubah menjadi berlian. Di sebuah malam yang gelap disertai hujan, Jonathan akhirnya berhasil kabur keluar. Dengan tubuh yang sangat lemah, Jonathan terus merangkak hingga sampailah ia ke sebuah biara. Para suster yang ada di biara tersebut merawat Jonathan dengan baik. Bahkan para suster itu membantu mengirimkan kabar kepada Mina. Mina tentu saja bahagia mendengar hal tersebut. Dalam waktu dekat, ia akan menyusul Jonathan ke Rumania. Akan tetapi Mina juga gelisah karena di hati kecilnya ia mengagumi sang pangeran. Pagi itu, Mina datang menjenguk Lucy. Ia membawakan bunga segar untuknya, tapi tanpa sengaja ia menjatuhkan seikat bawang putih di meja. Lucy menjadi marah. Gara-gara bawang itu, ia jadi sulit bernafas lalu mencoba menggigit Quincy. Dan rupa-rupanya, tindakan itu dipicu karena gigi tarinya memanjang layaknya gigi vampir. Melihat hal tersebut, Van Helsing jadi ingat kisah Dracula lalu membuka buku legenda vampir untuk mempelajarinya. Malam itu, Mina mengirim surat kepada sang pangeran bahwa hubungan mereka tidak bisa dilanjutkan lagi. Ia akan pergi ke Rumania menyusul Jonathan kemudian melangsungkan pernikahan di sana. Surat tanda perpisahan itu pun membuat hati sang pangeran hancur berkeping-keping. Lalu meluapkan amerahnya hingga membuat kota bergemuruh. Saking dasyatnya, aura kegelapan itu bisa dirasakan Van Helsing yang sedang mempelajari sejarah Dracula. Dan membuatnya yakin bahwa Bian Kero penyebab kekacauan di London gak lain adalah sang Dracula. Van Helsing kemudian minta semua orang berkumpul memberitahu bahwa musuh utama mereka adalah Dracula. Jika mereka bisa melenyapkannya, maka Lucy akan terbebas dari kutukannya dan kembali normal seperti manusia sebelumnya. Namun sayangnya, malam itu juga Dracula kembali mendatangi kamar Lucy, menghisap darahnya hingga meninggal dunia. Pihak keluarga pun pasrah dengan apa yang menimpa Lucy lalu segera memakamkannya. Sementara di Rumania, Mina dan Jonathan melangsungkan pernikahan di gereja terdekat kemudian pulang ke London. Sampai di kota, Jonathan tanpa sengaja melihat Dracula tapi dalam wujud yang lebih mudah. Ia ingin memastikannya tapi Mina buru-buru mengajaknya pergi. Malam harinya, Van Helsing dan yang lain diam-diam mendatangi makam Lucy. Ia ingin membongkarnya untuk membuktikan sesuatu. Makam itu tersegel dengan sangat rapat tapi ketika dibuka, mayat Lucy hilang entah kemana. Yang artinya, Lucy telah menjadi mayat hidup. Siapapun yang terkena gigitan Dracula, maka jiwanya akan terkutuk dan menjadi pengembara dalam kegelapan. Tak lama kemudian, mereka mendengar suara langkah kaki disertai tangisan anak kecil yang gak lain adalah Lucy. Van Helsing menodongkan salib ke arahnya, membuatnya lemah lalu masuk ke peti matinya. Satu-satunya cara membasmi vampir adalah menusuk jantung dan memenggal kepalanya. Mereka juga harus membakar jasadnya untuk melenyapkannya selamanya. Malam berikutnya, Van Helsing bertemu Mina dan Jonathan. Van Helsing minta Jonathan menceritakan apa yang ia alami selama berada di kastil. Selama berada di sana, ia ditahan wanita vampir yang terus-terusan menghisap darahnya. Tapi untungnya, ia belum pernah digigit Dracula secara langsung, jadi kemungkinan tertular sangatlah kecil. Tapi yang terpenting, ia tahu di mana Dracula menyembunyikan dirinya selama ini. Yaitu di sebuah biara terbengkalai di mana ia menyimpan tanah yang berasal dari kastilnya. Tanah itu ia butuhkan untuk menjaganya tetap kuat. Karena saat berada di kastil, ia pernah melihat sang Dracula tidur di dalam peti batu. Singkat cerita, Van Helsing, Jonathan bersama puluhan anggotanya mendatangi biara tersebut. Mereka menghancurkan peti berisi tanah itu. Lalu Van Helsing membaca doa untuk menetralisirnya agar tanah itu menjadi tanah biasa. Demi keamanan, Jonathan menitipkan Mina kepada Jack. Jack lalu membawa Mina ke tempat kerjanya. Meski rumah sakit jiwa ini dipenuhi orang gila, tapi tempat ini aman dengan banyak penjaga. Di sana, Mina tanpa sengaja bertemu dengan Renfield. Renfield yang sebelumnya mengaku setia pada Dracula tiba-tiba berubah pikiran. Ia meminta Mina menjauh dari kota ini atau setidaknya tempat di mana tidak ada tanah Dracula. Jika tidak, maka Dracula akan terus mengejarnya. Sementara di biara, saat upacara penyucian berlangsung, Dracula yang sedang bergelantungan lebih memilih pergi keluar lalu mendatangi rumah sakit jiwa. Dracula mendatangi Renfield lalu membunuhnya karena ia telah membocorkan rahasia tanah itu kepada Mina. Dan setelah itu, ia menemui Mina yang tengah tidur terlelap. Mina pun merasakan kedatangannya. Lalu berkata kalau ia sangat merindukannya. Tapi ketika menyentuh dada sang pangeran, Mina tidak merasakan denyut jantungnya. Nah, saat itu juga, sang pangeran mengaku kalau dia adalah Dracula. Monster serigala yang telah meneror kota serta membunuh Lucy demi mendapatkan Mina. Mendengar hal tersebut, Mina ingin marah tapi gak bisa karena hati kecilnya mencintai sang pangeran. Bahkan Mina ingin menjadi seperti dirinya lalu hidup bersamanya. Nah, pernyataan itulah yang selama ini ditunggu sang Dracula. Perasaan cinta yang muncul secara alami dan bukan karena paksaan. Dengan begitu, Dracula punya alasan menggigitnya agar Mina menjadi seperti dirinya. Tapi ia mengingatkan setelah ini Mina akan hidup dalam kutukan. Dan hidup dalam bayang-bayang kematian bersamanya selamanya. Tak lama kemudian, rombongan Van Helsing berdatangan. Mereka mengacungkan salib tapi Dracula gak takut sama sekali. Ratusan tahun yang lalu, ia adalah penjaga salib. Tapi yang terjadi, ia dihianati sampai akhirnya bersekutu dengan iblis. Van Helsing menembaknya. Meski Dracula adalah makhluk abadi, tapi tanpa darah dia akan sekarat. Dracula merubah dirinya menjadi ratusan tikus lalu kabur keluar. Esok harinya, Van Helsing menemui Mina. Ia mengetahui kalau Mina memiliki koneksi yang kuat dengan Dracula. Van Helsing lalu memberitahu, Dracula sebenarnya adalah sosok yang ia kagumi terlepas dari perbuatannya saat ini. Dan di kehidupan nyata, dia adalah pangeran yang sangat luar biasa. Tapi kini, hal yang paling penting adalah menemukannya lalu melenyapkannya. Agar manusia bisa hidup dalam kedamaian tanpa bayang-bayang seorang iblis. Kemudian, melalui koneksi pikirannya, Mina melihat kalau Dracula bojaannya tersebut dalam perjalanan kembali ke kastilnya melalui jalur laut dalam keadaan lemah. Karena tanah kastil yang ia bawa tidak mampu menyembuhkan lukanya setelah disucikan Van Helsing. Tapi setelah mencapai kastil, Dracula akan kembali kuat seperti semula. Jadi yang harus mereka lakukan adalah mencegahnya sampai ke kastil. Dan singkat cerita, Van Helsing, Mina, Jonathan, dan yang lain pergi ke Romania. Akan tetapi, Dracula mengetahui rencana tersebut karena pikirannya juga terkoneksi dengan Mina. Arthur mendapat informasi kalau kapal yang ditumpangi Dracula berubah haluan. Sampai Romania, Van Helsing minta Jonathan dan yang lain mendatangi pelabuhan dengan harapan masih bisa mencegatnya di tengah jalan. Sementara, ia dan Mina menunggu di kastil antisipasi Dracula mengetahui rencana mereka. Malam itu, ketika beristirahat di depan kastil, tiga wanita vampir mengganggu Van Helsing dan Mina. Mereka berusaha menyerang, lalu Van Helsing membuat lingkaran api agar mereka menjauh. Dan di keesokan paginya, Van Helsing mendatangi kastil mencari di mana wanita vampir itu tidur siang, lalu memenggal kepalanya. Dan setelah itu, ia membuangnya ke jurang. Tak lama berselang, terlihat kereta kuda yang membuat Dracula dikejar Jonathan dan yang lainnya. Mereka berburu waktu, karena sebentar lagi matahari akan terbenam. Jika Dracula tidak berhasil mereka tangkap dan berhasil mencapai kastil, maka mereka dalam masalah besar. Dan tepat ketika Dracula masuk ke dalam gerbang, matahari terbenam. Dracula pun bangkit setelah mendapat kekuatannya kembali. Tapi mereka bergerak cepat, menusuk jantung dan menyayat lehernya. Melihat Dracula kesakitan, Mina merasa iba, meminta agar mereka menghentikan serangan. Lalu ia membawa Dracula masuk ke dalam kastil. Apa yang dilakukan Mina tersebut ternyata mampu mengubah hati Dracula. Sebuah sinar menyinari wajahnya, lalu mengembalikan tubuhnya pada keadaan ketika masih menjadi manusia. Namun sayangnya, hidupnya itu mungkin tidak akan lama. Pedang itu telah menembus jantungnya, lalu Dracula minta Mina memberinya kedamaian. Lalu Mina menghunuskan pedang tersebut kemudian memenggal kepalanya. Seketika, tanda vampir di dahi Mina menghilang. Yang artinya, Mina terbebas dari kutukan Dracula dan kembali menjadi manusia biasa. Bekas tusukan pedang di tengah salib perlahan menghilang seakan Dracula tidak pernah menancapkan pedangnya. Tak lama kemudian, Jonathan menyusul Mina ke dalam, lalu mereka bersama-sama pulang ke London dan akhirnya film pun selesai. Secara keseluruhan, film ini berlangsung lurus dan mudah dipahami. Ending dari film ini pun berakhir dengan bahagia, di mana Mina dan Jonathan akhirnya kembali bersama setelah Mina terlepas dari kutukan Dracula. Kehadiran Mina mungkin bukan kebetulan. Sang Dracula sendiri mempercayai takdir bahwa suatu saat nanti mereka akan bertemu kembali. Mungkin Elisabeth tak hidup di dalam jiwa Mina. Tapi bukan untuk kembali ke pelukan Dracula, namun membebaskan Dracula dari kutukan dan penderitaan yang dialaminya selama ratusan tahun. Film ini menunjukkan bahwa sosoknya yang mengerikan Dracula ternyata hanyalah manusia biasa pada awalnya. Seorang lelaki yang menderita karena kehilangan wanita yang dicintainya. Nah, kalau di film ini, kehilangan cinta bisa membuat seseorang menjadi Dracula. Tapi kalau di dunia nyata, kehilangan moral juga bisa menjadi Dracula, vampir penghisap uang rakyat. Berita kematian Dracula tentu saja menjadi kabar gembira bagi penduduk Transylvania. Karena kini mereka bisa hidup tenang tanpa bayang-bayang iblis. Itulah alur film Dracula. Terima kasih sudah menonton. Saya selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.